Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Ibu Sinta Noveli SFT MNS Selaku dosen mata kuliah Biosistik Perkenalkan, nama saya Silvia Rahayu Saya dari Fikas Kepengdaraan Universitas Nasional Dengan N95401426474 Nah, disini saya akan memberikan tutorial SPSS Mengenai jenis uji non-parametrik Nah, jenis uji non-parametrik ini Kriterianya adalah kategori Karena bersifatnya adalah skor nominal atau ordinal Dan dia juga bisa numerik Tapi datanya tidak harus terdistribusi normal Nah, saya akan mereview lagi nih Apa dibuksi dengan skor nominal dan skor ordinal Nah, skor nominal ini adalah skor yang tidak ada tingkatannya Karena tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk Seperti jenis kelami, pekerjaan Karena tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk Sedangkan skor ordinal adalah skor yang ada tingkatannya Karena yang lebih baik ada yang lebih buruk Seperti pendidikan Pada uji non-parametrik Salah satunya adalah uji men-witney Nah, uji men-witney ini adalah Untuk uji sampel bebas atau independen Pada dua variabel yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya Nah, pada uji parametrik Ada namanya uji independen di tes Yang datanya itu harus normal Kalau misalkan datanya tidak normal Maka alternatifnya bisa menggunakan uji men-witney Nah, disini saya akan memberikan tutorial mengenai Apakah ada perbedaan atau tidak Antara denyut dari normal orang dewasa Berdasarkan jenis kelamin, perempuan, atau laki-laki Nah, berikut adalah tutorialnya Nah, setelah kita buka spasenya Kita ke variable view dulu Disini kita akan menguji Apakah terdapat perbedaan atau tidak Antara denyut nadi Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan Nah, di bagian name-nya Kita buat yang pertama adalah denyut nadi Kemudian di bagian decimals-nya Kita ubah dari 2 menjadi 0 Nah, seperti ini Kemudian di bagian label-nya Kita bisa ketik Yaitu denyut nadi normal Di bagian value-nya kita kosongkan Kemudian yang kedua Yaitu adalah jenis kelamin Nah, di bagian decimals-nya Kita ubah menjadi 0 Di bagian label-nya Kita buat Jenis kelamin Nah, di bagian value-nya Nah, value 1 Dimana jenis kelamin laki-laki Kita klik add Kemudian di bagian value-nya Kita ketik 2 Dan di bagian label-nya Kita ketik perempuan Kemudian kita klik add Kemudian kita klik ok Setelah terisi di bagian variable view-nya Kita ke data view Nah, di sini sudah ada Denyut nadi dan jenis kelamin Kita isi di sini Saya mempunyai 20 responden Yang telah di data Kita masukkan Satu persatu Ada 82 83 85 90 91 78 84 82 kali per menit 81 78 80 Kita masukkan Sampai 20 Responden Seperti ini Nah, setelah itu Nah, masukkan sampai ke 20 Setelah itu Kita ke jenis kelamin Yang dimana Satu itu adalah laki-laki Saya akan membagi Dua kelompok Satu itu dari 1 sampai 10 Dan yang kedua itu adalah 11 sampai 20 Yang satu itu laki-laki Dan yang kedua adalah perempuan Kita pergi ke analyze Kemudian ke non-paramatic test Kita klik legacy dialog Kemudian ke To independent sample Kita tunggu sebentar Nah, seperti ini Di bagian test variable-nya Kita masukkan Denyut nadi Di jenis kelamin Kita masukkan Grooving variable Group 1-nya Kita ketik 1 Di group 2-nya Kita ketik 2 Kemudian continue Kita centang bagian Man with name Kemudian kita klik Oke Kita tunggu sebentar Yang dimana tadi Sudah dikelompokkan 1 sampai 10 Ada kelompok jenis kelamin Laki-laki Dan 11 sampai 20 Yaitu adalah Kelompok jenis kelamin Perempuan Nah, seperti ini Kita bisa lihat Laki-laki 10 Dan perempuan 10 Dengan total 20 responden Kemudian kita bisa lihat Siktotalnya adalah 0,909 Yang berarti Lebih besar Daripada 0,05 Bahwa Dapat diputuskan Tidak terdapat Perbedaan Antara Denyut nadi normal Pada orang dewasa Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Dan Laki-laki Nah, seperti itu Maka Inilah tutorial ekspresinya Mengenai Uji man with name Apabila ada salah-salah kata Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh